Pemengutan dan perhitungan kali ini itu saya akui lebih baik dari pemilu sebelumnya. Karena apa? Bahkan tidak hanya lebih baik, lebih terpercaya. Karena apa? Karena yang dibacakan di rekap PPK itu adalah C hasil, bukan C hasil salinak. Ini PKP ini dari Partai Nasdem juga sama. Memiliki pandangan sebelum kita masuk untuk memperlancar ya. Untuk teman-teman semua, sebelumnya tadi saya juga sepakat bahwa memang teman-teman KPU itu sebagai penjaga suara dan juga sebagai pengabdi. Bolehkah saya meminta teman-teman semua tepuk tangan untuk teman-teman KPU sekarang? Itu saya setuju. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor dan nama pasangan calon. Paslo nomor urut 1 4-8-4-0-5 Paslo nomor urut 2 2-0-9-4-0-3 Paslo nomor urut 3 9-9-8-9-9 Demikian pembacaan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden tingkat KPU Provinsi Papua Barataya. Terima kasih. . Misalkan Pemilihan, kita gak bisa dikenakan sekundar KPU Provinsi Papua Barataya. Yang pemilih terbesar. Apalagi saya tahu juga KPU China Barataya dibina sama Bum Itam Polik yang yang hidupnya itu mengabdikan diri untuk penyelenggaraan pemidu jadi jadi saya jadi gitu, saya gak ragu dengan apa yang yakin, yakin bahkan hakul yakin layo yang kedua saya terlitik dengan begini ketua pelaksanaan pemungutan dan perhitungan kali ini itu saya akui lebih baik dari pemilu sebelumnya karena apa? bahkan tidak hanya lebih baik, lebih terpercaya karena apa? karena yang dibacakan di rekap PPK itu adalah CHSIL bukan CHSIL salinang, di provinsi juga begitu rekapnya, kalau ada apa-apa juga karena sudah diselesaikan di selesaikan juga di kabupaten yang dipakai adalah di hasil kabupaten jadi menurut saya ketua kalau sudah seperti itu prosesnya kita harus yakin betul apalagi proses ini melibatkan semua pihak tidak ada yang tidak dilibatkan stakeholder penyelenggara pemilu kita peserta pemilu juga hadir, bahkan pemantau, bahkan yang lain juga hadir kalau sudah seperti itu maka sampai disini bukan dianggap benar ketua ya hasil itulah yang benar satu-satunya karena memang proses berjenjang dengan proses jangan seperti itulah yang resmi dan dia akui kan gitu jadi ini mohon maaf ketua ini bukan berarti saya itulah yang benar bahkan satu-satunya yang yang benar kalau masih ada lagi yang kita berat dengan itu pengujiannya bukan disini pengujiannya di makamah konstitusi menurut saya itu ketua jadi ke depan ini karena Jawa Barat ini 11 dapil untuk DPR RI kita harus sepaham dulu satu frekvensi dulu dengan itu kalau itu kita sama frekvensinya insya Allah ya kan jabar 1-11 termasuk nanti DPD akan lancar aman dan memuaskan semua pihak terima kasih ketua terima kasih oke silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin rekan-rekan semua kami dari Partai Nasdem juga sama memiliki pandangan sebelum kita masuk untuk memperlancar ya untuk teman-teman semua sebelumnya tadi saya juga sepakat bahwa memang teman-teman KPU itu sebagai penjaga suara dan juga sebagai pengapi bolehkah saya meminta teman-teman semua tepuk tangan teman-teman KPU sekarang itu saya setuju nah untuk demi kelancaran kita pun harus sepakat bahwa memang tadi yang disampaikan itu terkait dengan proses kapitulasi yang sudah jatuhkan dari tingkat bawah itu tadi saya sampaikan wajib dianggap itu pun saya setuju namun demikian ini pun kita harus mengingatkan ada satu asas yang memang perlu menjadi kehatian bersama pertama itu adalah asas hukum res judi kata pro verita THB putusan suatu lembaga harus dianggap benar sampai ada putusan lembaga yang lebih tinggi membuktikan sebaliknya itu kita besarkan pertama jadi ketika memang pada saat kemarin sudah diketok jadi situasi apapun kalau misalnya ada parten menyatakan akan kami hitung dulu di internal kami nantikan hasilnya juga dibawa ke forum ini karena apa pengesahan di forum ini demikian juga kalau ada misalkan penelusuran dari Bawaslu dan seterusnya seperti kemarin kita praktekkan di yang sudah kejadian kemarin di mana mas NTB 1 atau 2 ya NTB 1 2 NTB 2 kalau nggak salah ya nah itu ditelusuri Bawaslu dibuat putusan tapi juga Bawaslu menyatakan yang bisa ditelusuri hanya sekian TPS karena memang yang bisa di apa buktikan alat buktinya form C-nya itu yang lain tidak memadai dan tidak meyakinkan nah ini kenapa pemeriksaan cepat karena tidak pula kemudian harus balik kampung buka kotak suara kan yang sempat dibawa oleh saksi atau pihak pelapor itu yang diperiksa di sini saya kira saya kira begitu ya silahkan mbak dilanjutkan silahkan oh mas Hedy ya silahkan data pemilih jumlah pemilih dalam data sebentar tadi kan sudah disampaikan ini dibacakan dulu dicermati mana yang jadi keberatan baru di komentari di setiap selesai pembacaan satu dapil atau mau semua dapil dibacakan semua baru nanti dapil mana yang dikomentari bisa lebih cepat lagi nah itu juga boleh sebelas dibacakan dulu setelah itu dicatat dapil satu ada catatan dari siapa keberatan tentang apa dapil dua begitu ya itu lebih cepat baik langsung gitu aja mas ya nanti lupa ya mas siap Mbak Umi ini ada tujuh orang ya ada 11 dapil dibagi yang baca siapa aja yang dikagetan